Intro Nah, Asyadu Al-Masihim Nah, Ambas pernah menyampaikan bahwasannya ketika dulu Nabi Ibrahim AS bersama putranya Ismail selesai merenovasi dan meninggikan fondasi Ka'bah maka saat itulah Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada seluruh manusia supaya menunaikan ibadah haji Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwasannya serulah adzin finnas bin haji wahai Nabi Ibrahim serulah kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji maka saat itu Ibrahim menjawab Ya Allah, bagaimana bisa suaraku ini sampai kepada seluruh manusia aku hanya manusia biasa apakah kalau aku seru untuk melaksanakan ibadah haji bisa didengarkan oleh mereka maka kata Allah serulah saja dan akulah yang nantinya akan menyampaikan kepada seluruh manusia maka saat itulah Nabi Ibrahim menyampaikan berseru Ya Ayuhannas mendengarkan seruan Nabi Ibrahim tersebut kemudian sama sekalian Ibn Abbas mengatakan Afalatorun nas Yaji'una min aksal ardi Yulabuna tidakkah engkau melihat orang-orang dari seluruh penjuru mereka datang untuk berhaji dan mereka melantunkan talbiya inilah yang dimaksud dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27 dan serulah kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji maka mereka akan mendatangi baik dalam keadaan berjalan kaki ataupun mengendarai onta yang kurus dan mereka mendatangi dari setiap tempat yang jauh dari seluruh penjuru dunia ini betapa kita menyaksikan semangat saudara-saudara kita walaupun menunggu antrian yang cukup lama tapi mereka bersabar dan ada sebagian saudara kita yang melaksanakan atau menempuh perjalanan dengan perkendaraan motor ada yang naik sepeda bahkan ada yang jalan kaki Masya Allah luar biasa ini adalah semangat untuk memenuhi panggilan Allah SWT ada salah seorang motivator yang menyampaikan bahwa Allah tidak memanggil orang yang mampu tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil jadi betapa banyak orang yang memiliki kemampuan dari sisi finansial tapi karena belum merasa terpanggil sehingga belum sampai ke tanah suci kebalikannya betapa banyak saudara kita yang dari sisi finansial biasa-biasa saja di bawah rata-rata tapi karena merasa terpanggil sehingga Allah memampukan dia untuk sampai ke tanah suci jadi yang penting disini adalah kemauan kita semuanya insya Allah kita akan diberikan kemampuan oleh Allah SWT nah sama sekalian ini akan saya sampaikan delapan keutamaan melaksanakan ibadah haji yang telah disampaikan dalam banyak hadif dan disimpulkan oleh banyak ulama yang pertama bahwasannya Al-Hujjaj Wal-Umar Waftur-Rahman para jamaah haji ataupun jamaah Umrah itu adalah duta duta Allah Ar-Rahman yang maha pengasih mereka adalah yang biasa disebut Duyufur-Rahman para tamu Allah sebagaimana dalam hatis dikatakan oleh Rasulullah SAW Al-Ghazi Fisa Bilillah Orang yang berjuang berperang di jalan Allah orang yang berhaji yang melaksanakan Umrah itu adalah duta Allah Allah menyeru mereka sehingga mereka memenuhi seruan tersebut dan mereka pun memohon meminta kepada Allah akhirnya Allah memenuhi permintaan mereka hati suhai yang kedua adalah bahwasannya lil-hujjaj da'watun mustajah para jamaah haji ini memiliki doa yang mustajah doa yang terkabulkan wa khosatana intal wukuf bi'arufah khususnya pada saat mereka wukuf bi'arufah jadi inilah yang membedakan antara seseorang yang ke tanah suci untuk tujuan haji dan untuk tujuan umrah bedanya adalah pada saat hukuf di Arafah kalau kita umrah bisa memanfaatkan waktu untuk berdoa dengan khusyuk dengan lama di Murtazam tempat yang juga mustajah kalau kita membedakan Bajan Nabawi juga bisa berdoa di Raudol dengan khusyuk tapi kalau kita melaksanakan ibadah haji ada waktu dan tempat spesial yang tidak bisa diakses oleh orang-orang yang umrah yaitu pada saat kita wukuf di Arafah itulah waktu dan tempat yang spesial untuk berdoa memohon kepada Allah SWT sepeda menakhir dikatakan tidak ada satu haripun yang Allah banyak membebaskan para hambanya dari neraka daripada hari Arafah dan pada saat hari Arafah itulah Allah SWT mendekat ke langit dunia kemudian Allah membanggakan kepada para malaikatnya apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu itu skriwet pusli jadi Allah memberikan peluang yang sangat terbuka kepada seluruh jama'ah haji saat itu satu kufdia Arafah apa yang diinginkan itulah yang akan dikabulkan Allah SWT kemudian ada hadith lain sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah jadi ini adalah berlaku untuk para jama'ah yang hukuf di Arafah tempatnya mulia dan waktunya tempat mulia sementara para ulama lain memberikan perluasan makna bahwasannya kemuliaan istijabah hari Arafah itu bukan semata-mata untuk yang hukuf di sana tetapi juga yang berdoa dan beribadah di tanahnya atau di daerahnya masing-masing itu juga ada peluang untuk istijabah sehingga para generasi salaf dulu mereka pada hari Arafah berkumpul berdikir berdoa di masjid di tempat-tempat yang baik untuk membohon perempuan-perempuan jadi saya kira ini juga kesempatan yang terbuka untuk kita memanfaatkan kemuliaan hari Arafah yang ketiga Al-Hajjuh Yahdimu Maqabla Haji itu akan bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya karena jamas kalian Haji ini adalah merupakan sebab utama menjadi kafar menjadi penghapus dari amal-amal dosa kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh manusia atau oleh seorang muslim dalam arti dikatakan barang siapa yang berhaji dan dia tidak dia tidak berbuat fasid maka dia pulang ke rumah seperti bayi yang baru dilahankan oleh ibunya masing-masing atau sirwet Bukhari Al-Rofah menurut para ulama adalah bermakna yaitu jimak dan pengantar-pengantarnya artinya perkata yang tidak senok yang tidak baik perkata cabul dan sebagainya itu harus dihindari pada saat haji kemudian al-fis atau perbuatan fasid itu adalah perbuatan yang buruk dan kemaksiatan jadi kalau ada seorang yang berhaji dan bisa menahan diri menghindari perbuatan atau kata-kata yang rovas dan perbuatan yang fasid ini insyaallah dia akan pulang membawa kesucian secara lahir dan batin sehingga ketika kita bersiarah haji saat itulah kita minta doa orang yang baru pulang karena saat itu dia seperti bayi yang baru dilahankan oleh ibunya tidak membawa dosa itulah kenikmatan yang luar biasa yang keempat adalah haji yang mabrur itu balasannya adalah surga sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasannya umrah satu ke umrah yang berikutnya menjadi kafarah penghapus dari dosa-dosa antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga bahkan ada salah satu pintu diantara delapan pintu surga itu yang diperuntukkan untuk orang yang haji dan umrah babul haji wal umrah apa yang dimaksud mabrur dalam bab haji ini para ulama banyak memberikan komentarnya diantaranya adalah haji yang mabrur itu adalah haji yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat melaksanakan sesuai dengan petunjuk Nabi S.A.W amalannya prakteknya serta dilandasi oleh akhidah yang lurus oleh etikot yang baik dan tidak bercampur dengan kesyirikan dengan dosa serta rofas dan kefasikan tadi yang menurut sebagian ulama misalnya Hasan al-Basri mengatakan haji mabrur itu adalah orang yang haji mabrur itu adalah tandanya ketika pulang haji maka dia suhud bertambah suhud dalam hal dunia dan dia bertambah motivasinya untuk meraih kehidupan akhirat dia tidak tamat terhadap dunia dan dia bertambah semangat untuk meraih akhirat itu menurut Hasan al-Basri sedangkan al-Qurutubi mengatakan haji mabrur itu adalah yang terpenuhi hukum-hukumnya dan dia memenuhi segala macam aspek yang sempurna dalam melaksanakan ibadah haji yang penting dia bisa mempertahankan bukan hanya pada saat pelaksanaannya tapi pasca haji di tanah akhir itu dia lebih baik daripada sepuluh kemudian yang kelima adalah al-haju min afdoli amal il-diri haji itu salah satu dari amal-amal baik yang paling afdol yang paling utama ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya usia kita ini kan terbatas maka hendaknya pada saat kita melakukan amal itu kita pilih amal yang paling utama dan unggulat dan ada yang merenungkan membanding-bandingkan permuhasabah dalam amal-amal ibadah mahto dia melihat solat ataupun puasa itu adalah ibadah fisik yang diperlukan adalah fisik tidak memerlukan finansial kalau zakat itu ibadah finansial saja sementara haji ini gabungan daripada ibadah fisik dan ibadah finansial sehingga dianggap oleh sebagian ulama ini adalah ibadah yang paling afdol itu adalah afdol amal ibadah yang paling utama kemudian yang ke enam adalah al-hacju jihad haji ini adalah merupakan jihad sebagaimana hadith yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Aisyah jihad yang paling utama itu adalah haji yang mabrur hadith kemudian yang ketujuh adalah haji itu salah satu sebab seseorang mendapatkan kekayaan dan dilipat gandakan pendapatan ataupun infak yang dia alokasikan untuk menunikkan ibadah haji itu sebagaimana dalam arti dikatakan ikutilah antara haji dan umroh secara selang-seling karena haji dan umroh ini bisa meniadakan kefakiran dan dosa-dosa menolak dan menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa bagaimana pande pande besi itu bisa menghilangkan karat-karat yang ada di besi ataupun di emas ataupun perak hadith kemudian hadith lain mengatakan orang yang berinfak mengalokasikan biaya untuk berangkat haji itu seperti orang yang berinfak untuk jihad visabilillah dibalas dengan 700 kali lipat jadi kalau kita punya kemampuan menunggu haji reguler yang lama mau silahkan daftar haji khusus boleh daftar haji furota juga boleh mau silahkan kalau kita punya uang insyaallah kita yakin uang itu tidak sia-sia pasti diganti Allah memberikan janji surah 39 apapun yang kalian pelajarkan dan kalian infakkan visabilillah maka akan diganti oleh Allah dan Allah adalah yang sebaik-baik memberi rizki kepada kita semuanya yang terakhir yang kedelapan adalah orang yang berhaji itu ada pada tanggungan Allah dan pemeliharaan Allah subhanahu ta'ala sebagaimana dalam maksud dikatakan ada tiga golongan yang berada pada tanggungan Allah yang pertama adalah seseorang yang keluar menuju ke salah satu masjid itu berada di tanggungan Allah yang kedua warajulun khoroja khoroja khorojian visabilillah seseorang yang keluar rumah untuk berjihad berperan visabilillah yang ketiga warajulun khoroja haja dan seseorang yang keluar dalam rangka untuk berhaji kebaitullah hadis riwayat Abu Nga'em dan disohikan oleh Syekh Al-Bani inilah tanggungan Allah kepada orang yang berhaji dan apabila dia nantinya meninggal pada saat pelaksanaan haji maka dia dalam keadaan meninggal Husnul Khotimah suatu saat Nabi pernah bersama dengan beberapa sahabat salah satunya naik kendaraan pada saat itu ukuf di Arafah dan dia jatuh dari kendaraannya akhirnya wafat meninggal dunia maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat Nafsilu bima'in masyidri mandikanlah dia dengan air dan daun bidara kemudian kafanilah dengan dua lapis kain kafan dan janganlah dikasih minyak wangi jangan ditutup kepalanya karena nantinya dia akan dibangkitkan pada hari diamat dalam keadaan bertaldia jadi dia karena meninggalnya sedang ikhrom maka saat wafatnya tidak boleh kita pada saat ikhrom tidak boleh pakai tutup kepala maka dia pun saat meninggal tidak ditutup kepalanya dan nanti dalam keadaan bertaldia ini menunjukkan dia dalam keadaan terhormat ada hadis mengatakan dan dia dibangkitkan seperti keadaan wafatnya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan fadilah-fadilah yang sangat banyak ini kita dicukupkan rezeki kita dimampukan untuk berangkat ke tanah suci bersama keluarga kita dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berdekat hajimah amin ya Allah alamin selamat menikmati terima kasih